Halo guys, jadi di video kali ini aku tuh lagi cari makan malam ya dan disini tuh ketemu rumah makan nasi ikan asin guys disini aku tuh pengen sekali ya makan ikan asin karena udah lama aku tuh tidak pernah makan ikan asin guys dan akhirnya jumpa juga disini banyak sekali menu-menunya guys ya dari jenis ikan yang kecil dan yang besar teman-teman bisa lihat ini adikan teri dan yang lain-lain aku tidak hapel dan tidak ingat dan tidak tahu apa namanya ini guys ya nanti kita akan pesan satu porsi dan langsung kita coba di ruangan studio let's go selanjutnya jumpa lagi dengan saya jadi di video kali ini kita agak berbeda ya jadi di video kali ini kita itu mukbang nasi ikan asin jadi disitu ya di warung itu dibuat itu nama warung nasi itu nasi ikan asin guys dan disini tuh aku udah beli nasi pake ikan asin dan pertama kali aku mencoba makan ikan asin karena selama di perantauan ini ya jujur ya selama di perantauan itu aku susah sekali ya atau mungkin jarang ditemui lah yang warung nasi jual ikan asin kebanyakan orang itu jualnya ya teman-teman tahu sendiri lah ya ikan laut ikan nila terus ikan apa ya ikan-ikan apalah kalau ikan asin itu jarang ditemui ya guys dan disini atau di tempat aku ini aku jarang temui guys ya jadi udah lama aku tuh gak pernah makan ikan asin padahal dulu waktu aku masih di kampung atau di sama orang tua itu selalu sering ya bahkan sering ya sampai bahkan bosan makan ikan asin dan jenuh ya makan ikan asin dan disini kebalikannya guys disini itu aku tuh malah jenuh makan ya ikan-ikan laut ikan nila itu apa karena itu-itu aja menu-nya jadi bosan guys dan disini itu aku tuh pengen makan ikan asin dan tempatnya itu dapat udah dari 2 hari atau 3 hari itu aku udah lihat tempatnya ini dan baru kali ini dan baru hari ini aku tuh belinya guys ya dan ini aku tambahin juga ya menu minumannya itu es jeruk biar lebih segar lagi ya guys ya dan disini ada nasi ini bungkus nasinya guys ini kecil guys ini dikit ya porsinya dikit ya gak seperti warung nasi dia biasanya kan itu ada porsi double atau porsi biasa gitu yang biasa itu kan gak sedikit ini aku tadi pas liatnya ini kok dikit kali ya makanya aku terkejut gitu karena beda mungkin ya dan disini ada ikan ini ada ikan teri teri sambal ya dan dikasih juga sayur ini sayur kacang toge ya guys ya yang cepat saji gitu dan ini aku pilih yang ikan asin apa ya ikan teri nasi dikasih sambal merah sama tahu dan terong ini ada petai ya jadi dibikin cepat saji padahal aku tuh sebelumnya itu pernah lewat ya kan sedikit cerita ya guys ya sebelumnya itu aku sering lewat ya dua kali atau tiga kali aku tuh selalu lewat dari situ ya karena aku penasaran ya cara misalnya gimana gitu apa langsung udah siap saji gitu atau gimana gitu ternyata belum guys ternyata yang dipajang itu adalah ikan asin yang masih mentah gitu jadi ada beberapa jenis nanti ikan asin dipajang situ jadi kita itu milih mau yang mana gitu dan aku tadi itu pas beli aku nanya aku beli yang pesan pakai nasi terus dia nanya yang mana ini aku pilih yang ikan teri nasi terus setelah itu dimasak guys digoreng gitu ikan terinya dan sambalnya sambal merah atau yang hijau aku pilih yang merah disitu dimasak disatuin cuman kalau untuk terong sama tahun ini udah di digoreng kian ya guys udah disiapkan kian cuman yang belum digoreng itu cuman ikan asinnya sama sayurnya guys ini kacang toge eh sayur kacang toge kacang toge ya toge ya toge gitu jadi ditanya juga pakai sayur atau tidak aku bikin pakai sayur karena aku pertama kali baru beli atau baru belanja disitu ya guys jadi aku iayakan aja sih gitu jadi ini masih hangat sama ini juga masih hangat ya guys ya dan kita akan langsung aja ya kita coba ya jadi sebelum kita akan coba jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe youtube channel ini agar channel ini dapat berkembang dan menghibur teman-teman langsung aja let's go see it guys nah padahal ini satu kepok gini ya nasinya bisa teman-teman lihat satu kepok gitu dan disini ada ikan asinnya teri nasi kita gabungin aja ya guys ya ini ada sayurnya sayur togi ya kita tuangkan dulu ini es jeruknya karena aku tuh suka ya sama es jeruk karena rasanya tuh kayak manis asem kita minum dulu ya es jeruknya wow segar banget guys jadi ini dia nasinya sebenarnya sih mungkin setelah aku perhatikan ya guys ya ini kayaknya porsi pas porsi gak kurang dan gak kekenyangan guys karena itu nasi campur lauk campur sama sayurnya ini ini udah cukup banget nih guys ya udah porsi yang udah pas ini ya makanya seperti ini dibuat ukuran nasinya tadi jadi sebelum kita mau makan kita berdoa dulu ya guys ya mari makan guys ini tahu aku suka tahu ya guys ya apalagi kalau di sambal tahunya ini wih aku suka guys ini terongnya ini terongnya ada oh ini ada jengkol guys dia dikasih jengkol ikon terinya guys ini terima kasih disini untuk rasa sayurnya ya itu kayak kurang rasanya tapi gak tahu ya mungkin ini kayak gak ada rasa asinnya kalau dibilang tawar gak juga kalau dibilang keasinan gak juga ya ibadahnya kayak pas gitu ya kalau untuk di terinya untuk rasa sambalnya gak pedas ya biasa-biasa aja normal ya mungkin anak-anak juga bisa makannya dan untuk rasa terinya terinya gak asin ya guys gak asin kali ya ibaratnya pas gitu ya gak terlalu asin dan gak terlalu gimana ya tawar gitu juga lah ibaratnya porsi pas ya rasanya ada tempeh juga guys kita boleh buat tempeh ya tawar gitu ya tak masuk tengah buit tengah 2 memang pakai lengkap guys kita minum yang dingin itu rasanya itu segar plus mantap pokoknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 sekali selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati pernah ya beli kayak gituhan gitu biasanya aku tuh kan beli nasi bungkus gitu ya kan tinggal pilih ini ini udah langsung tanpa buat gitu ya kan ini enggak dia kita milih seberatanya itu aku mau beli ikan teri cuman aku itu langsung pandangan aku tuh tertuju ke ikan teri nasi ini guys gitu yang kecil-kecil itu dan ada juga ikan asin yang besar dia udah dipotong-potong aku enggak tahu entah apa nama ikan asin itu mungkin untuk di next video kita akan coba makan ikan asin yang besar-besar atau ikan teri ya guys ya oke mungkin sekian dulu video untuk makan ikan asin atau nasi ikan asin karena itu udah lama aku tidak pernah makan ini dan baru kali ini aku makan ya guys kayak kita pengen apa kayak punya angan-angan ya kayak pengen mau makan sesuatu tapi enggak kesampaian dan ketika kita mau makan sesuatu dan kesampaian rasanya itu kayak wah lega gitu jadi kayak enggak di pikiran kita kayak apa gitu ya kan jadi kayak udah terlepas gitu guys dan disini aku tuh kayak udah terlepas gitu ya udah tersampaian untuk makan ikan asinnya guys oke guys sampai jumpa di next video bye bye